Intro Halo apa kabar Mitra TKTV Dimanapun Anda berada, senang sekali Saya Indri Santoso, kali ini dalam special event Yang mana special event ini memang benar-benar spesial Karena kita akan segera melakukan penyidakan Atau boleh dibilang sidak Yang pasti bukan siksaan mendadak disini Karena sidak ini adalah inspeksi yang dilakukan secara mendadak Melibatkan beberapa satuan yang ada di pemerintah Kabupaten Sukarjo Termasuk dalam hal ini adalah Satpol BP Yang sudah merusakkan beberapa personilnya Dengan peranti-peranti khusus untuk melihat secara langsung Di beberapa lokasi Dimana memang ada indikasi penyalahgunaan cukai dan lain sebagainya Nah seperti apa? Tentu saja bersama saya Indri Santoso Kita simak dalam special event hanya di TKTV Mitra TATV berjumpa dalam special event Untuk special event kali ini Kita akan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh tim gabungan Sejumlah instansi Kabupaten Sukarjo Dalam sidak rokok tanpa cukai Tim gabungan ini terdiri dari Petugas Satuan Pamung Praja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kodim Polres Dan Kantor Pengawas Pelayanan Bea dan Cukai Solo Raya Sebelum tim gabungan melakukan sidak rokok tanpa cukai Tim gabungan melakukan apel bersama di tempat kecamatan nguter Dalam sidak kali ini Tim gabungan terbagi menjadi dua kelompok Yaitu di wilayah kecamatan nguter dan kecamatan bulu Ya terima kasih Mitra TATV Anda masih bersama kami tentu saja di special event Bahwasannya ada kegiatan yang sangat spesial di Sukarjo Yang kita harus informasikan kepada masyarakat Saya sudah bersama dengan Humas dari pemerintahan Kabupaten Sukarjo Pak Joko Kabar baik ini Pak Joko ya Ya Alhamdulillah kabar baik Mas Henry Ya Alhamdulillah kita juga sudah siap Karena di belakang backgroundnya ini adalah sebuah kegiatan apel begitu Pak ya Apel yang sudah melibatkan beberapa instansi dan juga unsur Untuk melakukan satu kegiatan di kesempatan kali ini Kegiatan apa itu Pak? Baiklah Mas Henry hari ini kita jumpa lagi dengan Humas Sedda Kabupaten Sukarjo Dalam rangka melakukan kegiatan penyebar luasan informasi bidang cukai melalui media Mas Henry hari ini Humas dengan TATV-nya meliput kegiatan penertiban barang kena cukai ilegal Kerjasama bagian Humas Sedda Kabupaten Sukarjo, Satpol PP dan Kantor BIA Cukai Oke ini nanti terkait dengan kegiatan ini punya tujuan begitu Pak ya Agar ada tujuan yang kemudian akan bisa dinikmati oleh masyarakat Oke kegiatan pagi hari ini Mas Henry adalah tujuannya Untuk meminimalisir peredaran barang kena cukai ilegal Terutama rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai atau rokok itu dilengkapi dengan pita cukai namun palsu Sehingga masyarakat akan membeli rokok legal Karena dengan rokok yang legal maka menambah pendapatan negara dan pemerintah Ada sebuah keinginan atau harapan ke depannya seperti apa Terkhusus di Kabupaten yang makmur ini Sukarjo Baiklah Mas Henry ya harapannya dengan adanya operasi ini yang dilakukan oleh Satpol PP Oleh BIA dan Cukai dengan harapan akan semakin berkurangnya peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Sukarjo Itu Mas Henry Terima kasih waktunya Pak Joko Kita langsung siapa lagi nih Pak Mirsa Tentu saja akan berkeliling ke beberapa lokasi begitu ya Dimana saja namanya sidak garus domong di depan Pak ya Oke ikuti kita terus Setelah melakukan apel bersama Tim gabungan langsung berangkat untuk melakukan sidak rokok tanpa cukai Pada toko pertama ditemukan berbagai merek rokok Dengan cukai palsu Tim gabungan menemukan sekitar belasan slop rokok terdiri dari Sisi Mile, Konstiti, Elang Pemilik toko kelontong mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu soal rokok tanpa cukai ini Dan tergiur dengan harga yang miring Kita sudah sampai pada satu titik disini Nama penjualnya adalah Pak siapa Pak? Sabar Narimo Pak Sabar Narimo Ya termasuk Narimo ini ya Rokok-rokok yang tadi ternyata menyalahi aturan karena termasuk barang yang kena cukai begitu Bapak dari mana dapatnya itu Pak? Ada yang datang kesini Artinya memang dikirimi oleh seseorang begitu Iya Tapi biasanya dia bawa rokok yang asli enggak? Enggak, enggak, anubawanya cuma alat-alat lampu sama alat-alat tulis biasanya Berapa harga yang dijual begitu? Dari sana ini 38 Misalnya kayak gini, ini satu ini berapa harga ini? Ini dari sana 38 Jualnya berapa? 4,5 4,5 Iya Konstiti ini berapa ini? 2,3 jualnya 3,000 Kalau yang ini yang CC Sama 38 jualnya 4,5 Untungnya lebih banyak ya Mas Iya Menggiungkan begitu Tapi tadi sudah diberitahu rokok-rokok mana saja yang termasuk ilegal begitu Bagaimana Mas Sabar berikutnya? Mau tetap jualan atau enggak? Sudah kapok, enggak mau Sudah kapok, enggak mau Dan sudah diberikan sedikit pengertian melalui Tadi yang ditempel tadi apa itu? Ya stiker ilegal-ilegal itu loh Pak Enggak tahu Nanti saya baca lagi Oke, dibaca lagi Ya Mungkin apa saja yang termasuk rokok Merk apa saja mungkin bisa dijelaskan? Iya, terima kasih Yang jelas ini kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal Yaitu diantaranya adalah rokok yang dilekati pita cukai tapi palsu Dan rokok tanpa dilekati pita cukai Ini kegiatan ini rutin dilakukan terus oleh Satpol PP Pada hari ini pun ada dua tim yang kita kerja di lapangan Contoh-contoh rokok yang ilegal yang ditemukan di Sukarjo tanpa pita cukai maupun pita cukai palsu itu Sudah di atas 20-an merk rokok palsu Ini contoh sebagian ada yang niru Tapi ini sebetulnya L4 Ada yang Predom, ada Gong 2001 Ada Wahana, ada Bima, JR, Konstiti, Elang, CC banyak sekali Harapannya kepada pemilik toko ini mohon untuk bisa diinformasikan ke teman maupun saudara yang kebetulan seprofesi Mohon untuk menghindari hal demikian Kecenderungan tertariknya karena harga murah dan peminat rupanya banyak untuk pembelinya Karena harganya miring dan dirasakan juga merk rokok itu sebenarnya juga tidak jauh dari merk-merk yang resmi Ini kelihatannya yang membuat tertarik pengecer para penjual Kurang lebih seperti itu Kapok ini ya berarti ya Ya kapok pak Untuk selanjutnya nanti mungkin kalau ada penindakan lebih lanjut Karena ini undang-undang ya Satpol PP dan institusi SKPD terkaat di tingkat kabupaten-kota ini sebatas mengumpulkan informasi Ketika ada temuan secepatnya, sesegera mungkin kita laporkan ke kantor BIA Cukai tingkat majah kota Surakarta Kira-kira seperti apa yang menjadi pengertian ataupun juga hukumnya seperti apa begitu Kalau melihat dari tugas Pancedengar Gini intinya setiap orang dilarang untuk memperdagangkan barang kena Cukai yang tanpa dilekati Bita Cukai Apabila melanggar ketentuan tersebut, setiap orang diancam dengan hukuman bidana Berdasarkan undang-undang pabian pasal 56 Pasal 56 Sanksinya ancaman bidana Yang paling berat ancaman bidana satu tahun kurungan penjara Ya makanya ini untuk tahap pertama kita Kita edukasi dulu, kita preventif dulu, kita bantu mereka kasih penjelasan, kasih informasi supaya tidak diulangi Nanti kalau diulangi lagi baru kita proses untuk lebih lanjut Barang kena Cukai yang tanpa dilekati Bita Cukai relatif dijual lebih murah Terus paling mudah itu lebih murah dan biasanya lebih dari penyalurnya Ya dipesan supaya tidak ditampilkan di front italasenya gitu Itu nanti untuk lebih lanjutnya bisa dibandingkan dengan produk rokok yang lain Pasti berbeda Baik, terima kasih Mas Dodi ya Baik kita meluncur lagi di salah satu lokasi Pak ya Kita menuju ke sana kira-kira seperti apa Ikuti saya terus ya Terima kasih telah menonton!